Pemirsa pastikan pos pelayanan perbatasan di Kecamatan Batang Asam aman dan kondusif, Kapolres Tanja Barat tinjau pos pelayanan Kecamatan di Batang Asam. Dari peninjauan tersebut, saat ini kondisi perbatasan Jambiriau masih dalam kondisi aman dan kondusif, serta kondisi jalan lintas timur masih dalam kondisi lengang atau sepi. Pos pelayanan terpadu di Kecamatan Batang Asam merupakan pos yang cukup jauh dibandingkan dengan pos pelayanan lainnya. Sebab di pos pelayanan terpadu tersebut merupakan pos perbatasan Jambiriau atau berada di wilayah hukum Polres Tanja Barat. Dari hasil peninjauan Kapolres Tanja Barat AKB Pemulharman Arta, suasana pos pelayanan masih dalam keadaan aman dan kondusif. Sebab dari pantauan H-4 lebaran ini, suasana jalan lintas timur di Kecamatan Batang Asam masih terlihat dalam kondisi aman dan lancar atau lengang sepi. Yang mana arus balik akan terlihat pada H-6 dan H-7 lebaran karena pada hari Senin, aktivitas masyarakat mulai masuk kembali kerja. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanja Barat AKB Pemulharman Arta mengatakan, monitoring pos pelayanan memang harus dilakukan dengan demikian dapat mengetahui kondisi arus pulang di lintas timur Sumatera. Sebab di pos pelayanan Kecamatan Batang Asam merupakan pos pelayanan perbatasan Jambi Riau atau pos yang memang benar dilalui kendaraan antar kabupaten dalam Provinsi Sumatera. Sedangkan untuk kejadian lakal lantas sendiri, ada satu kali terjadi di jalan lintas timur, yakni di kilometer 111, dengan demikian masyarakat diminta untuk tetap waspada ketika sedang membawa kendaraan dan pastikan dalam keadaan baik-baik saja atau tidak mengantung. Baik, jadi hari ini kami dari Polres melakukan peninjauan. Sudah beberapa kali, saya kesini juga sudah tiga kali, melakukan peninjauan pos pelayanan kita yang memang ini pos pelayanan yang paling ujung untuk perbatasan Jambi dengan Riau melalui jalan lintas timur. Ya, pada saat ini alhamdulillah, seperti rekan-rekan lihat sendiri, jadi situasi masih lengang, masih kosong, belum tampak arus balik. Dalam prediksi, nanti masih di tanggal 7 atau kendala, alhamdulillah tidak ada sih ya. Lebih lanjut, AKBP Muharman Artap juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Pastikan tidak mengantuk ketika sedang membawa kendaraan. Jika memang mengantuk, dapat beristirahat di pos pelayanan atau res area yang telah disediakan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.